Opsi menduetkan Anies Baswedan dengan mantan Panglima TNI Andika Perkasa mengemuka di tengah respon negatif parpol-parpol atas keinginan PKS yang ingin menduetkan Anies dengan Sohibul Iman. Kendhati masih menjadi wacana duet Anies Andika Perkasa dinilai lebih realistis dan mudah diterima oleh parpol-parpol yang akan mengusungnya. Sudah lebih dari sepekan, inisiatif PKS yang ingin menduetkan Anies dengan kadernya yakni Sohibul Iman di Pilkada Jakarta tak kunjung disambut oleh parpol-parpol lain. PKB misalnya, partai yang pertama kali mendukung Anies Maju di Pilkada Jakarta ini belakangan malah mempertimbangkan opsi Anies berduet dengan mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Wakil Ketua Umum PKB Jazirul Fawaid mengungkapkan opsi memasangkan Anies dengan Andika Perkasa sudah dibicarakan bersama PDI Perjuangan. Belum, ini baru tingkat informal. Belum pada tahapan yang resmi. Baru komunisi-komunisi yang dibangun secara informal. Artinya, seperti yang ditunjukkan di media memang PDIP ngelirik juga Pak Anies. Nah, semuanya kan calon. Kalau semua partai saya yakin punya kader yang mau dimajukan. Tetapi kader belum tentu punya elektoral. Saya pun mau maju DKI, tapi elektoral saya kan juga harus ditanyakan. Ya Pak Tadang. Ya, itu yang saya maksud. Sosok Andika Perkasa, sejak awal memang sudah disiapkan oleh PDIP untuk berlagak di Perkada. Namun PDI Perjuangan masih menyiapkan Andika untuk maju sebagai gubernur, bukan wakil gubernur. Prioritas pertama Pak Andika memang untuk calon gubernur DKI. Kemudian dari perkembangan berbagai situasi terkini, karena PDI Perjuangan tidak bisa sendiri, tentu perlu menggait partai-partai yang ada di Jakarta. Nah, kalau masih diupaya berbagai upaya dilakukan lobi-lobi kami bawa sendiri, maka kami akan tetap sendiri. Tentu tidak tunggal Pak Andika, ada Ibu Risma, diantaranya juga untuk Jakarta. Gabungan kursi PDIP dan PKB sebetulnya sudah cukup, bila kedua partai ini ingin serius mengusung duet Anies-Andika Perkasa. Namun itu salah satu opsi, karena bukan tidak mungkin Anies dan Andika Perkasa justru malah berduel di Pilkada Jakarta 2024. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!